Shalom Sobat Sulu Kristian yang terkasih dalam Tuhan Senang sekali kita dapat berjumpa di dalam edisi kali ini Yaitu Sulu Kristiani dengan judul tema Hidup adalah perlombaan Kita mau saksikan video berikut ini dua tiga panis ya Ayo ayo cepet coba Oke satu terus 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 Sebagai bentuk rasa cinta kepada bangsa Indonesia Di dalam memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia Yang ke 77 tahun Kita dapat melihat betapa antusiasnya warga masyarakat Mulai dari anak-anak, pemuda-pemudi, ibu-ibu dan bapak-bapak Semua ikut berpartisipasi di dalam mengikuti setiap perlombaan Yang diadakan di setiap daerah masing-masing Bermacam-macam kegiatan lomba yang dilakukan Ada lomba makan kerupuk, lomba memasukkan paku dalam botol Lomba panjat pinang, lomba menari balon, bola voli, sepak bola Dan masih banyak kreativitas lomba yang dilakukan Di dalam perlombaan tentunya banyak penonton yang hadir Ada tepukan tangan, ada sorak-sorai, ada tawa Juga ada yang banyak mendukung Katakan ayo kamu bisa, kamu pasti menang Nah ini yang membuat peserta lomba semakin semangat Dan perlombaan menjadi semakin seru dan semakin menarik Di dalam sebuah perlombaan Pasti ada yang menang dan ada yang kalah Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya Hidup ini bisa digambarkan sebagai perlombaan Dan saat ini kita sedang ada di dalam arena pertandingan Jika kita memilih sebagai penonton Maka tidak ada hal yang perlu dipersiapkan Namun jika kita memilih sebagai peserta lomba Maka kita harus terus berlatih Mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya Berjuang lebih sungguh Sekuat tenaga dan bekerja keras Sehingga pada waktu perlombaan dimulai Dan kita dipersiapkan, diperhadapkan dengan lawan Kita siap menjadi pemenang Dalam ayat firman Tuhan 1 Korintus 9 ayat 23-27 Nanti Bapak Ibu bisa baca Secara singkat Rasul Paulus menuliskan surat ini Kepada jemaat di Korintus Untuk mengingatkan kepada kita Agar kita fokus kepada hidup yang sesungguhnya di dalam Tuhan Bahwa hidup adalah perlombaan yang harus diperjuangkan Bukan sekedar kita memperjuangkan hal jasmani Namun terlebih adalah memperjuangkan hal rohani Dalam sebuah perlombaan Pasti ada tujuan yang harus dicapai Dan tujuan dari perlombaan kita adalah Untuk memperoleh hadiah Yaitu mahkota kehidupan Yang telah disediakan Allah bagi kita Jika seorang petanding di awal Sudah menyerah Artinya dia kalah Namun jika dia terus berjuang Maka ini adalah awal dari sebuah kemenangan Sudahkah kita mempersiapkan diri kita Dengan terus berlatih dan berjuang Di arena pertandingan Yang sedang kita hadapi saat ini Hidup tidak semakin mudah Namun firman Tuhan berkata Hari-hari ini semakin jahat Semakin berkembangnya teknologi jaman Semakin banyak perubahan demi perubahan yang kita hadapi Semakin besar tantangan Yang kita hadapi Dalam 1 Timotis 4 ayat yang ke-8 berkata Berkata Dan kita memperoleh kekuatan Semangat dan stamina yang baru Dengan melatih diri kita Artinya kita mendisiplinkan diri Dengan mengarahkan hidup kita Kepada Tuhan Yesus Kristus Ibarat pesawat terbang Yang akan terbang Maka dia akan semakin tinggi Ke atas dan bukan ke bawah Pilot yang membawa pesawat Akan fokus ke depan Untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai Yaitu kota yang hendak dituju Begitu juga dengan setiap kita Mengetahui apa tujuan hidup kita Atau apa yang hendak kita capai Maka kita harus terus maju Dan berjuang Terbang semakin tinggi Bersama dengan Tuhan Melalui firman Tuhan Di dalam 1 Korintus 9 ayat 23-27 Kita dapat belajar 3 hal Yaitu yang pertama Hidup adalah sesuatu yang harus diperjuangkan Yang kedua Hidup harus berorientasi Kepada mahkota abadi di dalam Tuhan Yang kita kejar bukan hal duniawi Tapi hal surgawi Dan yang ketiga Belajar hidup secara benar Di dalam Kristus Dalam sebuah pertandingan Dalam perlombaan Kita harus fokus memandang Kepada satu tujuan Dengan tekat yang kuat Menanggalkan setiap halangan Maupun rintangan yang ada di hadapan kita Sehingga kita bisa Sampai garis finis Dan memenangkan perlombaan dengan baik Sehingga kita dapat memperoleh Hadiah surgawi Yaitu mahkota yang sudah Tuhan persiapkan Bagi kita Mari kita terus melatih diri kita Dan belajar kepada Tuhan Sebagai guru agung kita Maka ia akan menyempurnakan hidup kita Agar sesuai dengan rencana, rancangan, dan kehendak Tuhan Sehingga mahkota hidup kekal Itu kita terima Teruslah semangat Dan jadilah pemenang Tuhan Yesus memberkati Amin Amin